Hai, ikau! Who are watching right now? Don't forget to subscribe! Thank you! Chopping lasagna ni, kita kena rendam dulu. Tau air, lepas tu kita kena centuk macam ni kan. Satu ni, kita kena tog minyak. Tujuan tog minyak supaya dia tak... Aja tak apa? Abang tak pakai botol kecil je. Tak payah. Nak apa? Kalau lebih tak? Lebih boleh juga tapi nanti kebalan kau punya tu. Sembilan keping sahaja lah. Sembilan keping ni untuk satu adunan lah. Tapi nak tengok juga bos punya bekas macam mana kan. Okey. Dah daripada kotak ke? Cukup. Satu berapa macam ni ke apa? Haa boleh. Kau nak pisang lagi? Maknanya kalau macam ni, kalau korang pergi main-main, korang pukul lah. Kini kan, kuping. Nak basah dulu sekejap. Tak, tak try. Sebab ni nanti dia akan gunakan air. Macam ni kan? Haa... Rasanya muat pun. Jadi mungkin dalam pakai dalam lapu sembilan kuping tu okey lah. Sebab biasa tak pakai putas dikit tapi panjang. Abang ni kan nak esmail dua, 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 dua. Okey, ni macam ni. Nanti bila dah lembut, kita patahkan, kita penuh kan? Haa, okey. Jadi sembilan cukup lah. Sembilan lagi. Okey, ni. Bukul. 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 Sembilan. Bukul. Sembilan. Bukul. Bukul. Tak kena letak macam ni lah. Lepas tu sampul mana mana? Haa, sampul je lah. Nanti kejap lagi. Haa, tapu je. Haa, tapu. Biar dia rasa sekat semua. Haa, tak rasa berset. Haa, tak rasa berset. Macam kalau kita rebus sageti tu? Haa, kalau rebus sageti kan tak minyak kan? Haa, tapi biasa. Haa, biasa tak guna olive oil. Tapi takpel. Apapun minyak pun tak kisahlah. Oli oil kan, dia berperisa kan? maknanya bergantung pada korang ini bazit lah oh rupa nak bayang hutang ok saya ambil air tadi dah malam dah ayu eh ok air dah ok kita rendang benda ni walaupun dia ber yes ya boleh ok ok rendang ni inggin maupun kata ini jadi pesi lah mesti jadi pipi lah murah 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 muci kampul Mesti kapur Mesti kapur Mesti kapur Penangannya di putih semual lah Sebentar lah Sebentar lah Korang jangan lupa Dengan korang dalam dengannya Korang jangan lupa yang Jangan lupa Terima kasih Jadi dia punya Nak tahu buat pedangannya Dia akan jadi putih Dia dah lihat putih Dah tertutup tadi putih Punya itu dah Buat apa ni potong tu? Bawang ni Cara kita ada beberapa cara lah Sebenarnya kalau ikut orang potong Suka tiang nak potong macam mana Tapi kalau kita potong Kalau kita buat macam ni macam ni je kan Lain pun apa ni Kalau kita biasa Makanan maksalin ni potong ladu Tapi kalau kita potong ladu Nanti kita masak dia hancur Jadi kalau kita potong macam ni Tak kisahlah Kau nak potong-potong macam ni tadi Jadi dia nampak kacar Jadi kita makan kacar tu lah Bawang Yang ni kena Kalau macam Biasakan masa kacar dekat rumah Kita buat macam ni Tapi kan kita Jadi maknanya kalau misalkan dia kasar-kasar macam ni pun tak apa sebab nanti bila masakan dia lembek Kan Jadi ni je Meja kukuh eh Oh takut lah Bawang putih Bawang putih banyak pun tak apa Sebab bawang putih lah yang menyebabkan dia jadi lagi sedap Sebab tu akak suruh ayu kopik daripada tadi tak siap-siap Akak ada siap akak Dengar Dengar ni pun yang ni lah Crap Crap Ini tunggu sekejap Lalu jai Cepatlah nak paulat ni Yelah lepas tu ni bawang ni Dadu Dadu Orang yang potong bawang ni macam tak expert lah kan Akak memang ini tu Tak ada yang rasa banyak Macam mana Tak ada yang banyak sangat pun Banyak ada yang selalu Ni je pun Yang ni potong ladu Potong dadu cara akak hilang macam ni je lah Ini ni Okay Kalau rasa nak bawang banyak Okay je lah You basuh tu Pakai sepik je Bawang pakai sepik je Oh Daging Daging cencang Daging tu Basuh pakai tapis Jangan ni sangat Sebab nanti rasa daging dia hilang Macam satu jar Macam tapis santan tu je Lampis tu kan nak tapis lagi halus ni Lampis tepung Ni Pakak tapis tepung mana Haa Aduk Okay Kalau akak punya ni Macam ni je lah Potong ladu Tapi ikut kurang lah Kalau macam biasa Biasa akak pakai memang satu lampu besar je Barangnya Kan Ini kalau aku potong ladu Pergilah solat dulu Potong bawang ni Sempat pergi Jangan masuk dalam tu Siti Dekat dalam tu Okay Lepas tu lepas potong ni Lepas tu siap lah Lepas tu kita Daging ni semua satu paket ni kan Haa Lepas tu Selamat menikmati. 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 Oh, slice tu Jadi, nanti dia akan jadi pekat Ayu kalau nak tahu dia punya boleh angkat, tak boleh angkat Bila dia macam gini, dia likat dia Jadi, sembar Itu kacau sampai dia ni Wahidah, kalau buat lain kali, jangan tumis bawang dulu tau Tumis dia dulu Sebab nanti rasa dia memang akan lain Lalu, man tumis bawang kan? Sebab biasa, Mak Saleh punya makanan ni Memang, daging kita dulu kan? Kan? Sebab dia nak masak daging dulu Kalau Mak Saleh tak kreatif Ini je dah masakkan dia Masak-masak, kan? Kau boleh nak besarkan api, tapi kumpul-kumpul lah Jangan dia masak ke bawang Oh, kita dapat satu seremon baru ya, Siti Boleh buat ke yang turun nak 67.000 meter ni? 70.000 kilogram Macam mana? Injil Belum cakap dah jadi gelap Kenapa orang yang masak kain berpenuh? Aku kan jadi piang kejap Injil Tabuk Nampak Jinit Haa 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 Minum fai Siapa dia? Fiber 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 je je Fiber lah Syukri beli produk RM37 Haa? Bukan lah Shatila Oh Sebab dia murah tak boleh Sebab murah tak boleh Sebab murah tak boleh Okay 37.000 Tujuh saya ecek nak eh Ni berapa lama? Sampai dia Sampai dia Sampai dia ni lah Sampai dia warna kasi kan? Haa Untuk pemengkatan je lah Okay Apa tadi? Berita sekali sahaja Haa Haa Letakkan Haa Tepung 2 Sudu Kedalam Milky Milky Cheese Kita Yang tengah di daun sekarang ni Dah okay ke ni Kak? Tak Masuk dia takpe Dia takde ni Kau nak tunggu dia kering? Tak lah kan? So dia letakkan tepung 2 sudu Okay letakkan tepung 2 sudu Tepung gandung 2 sudu besar Okay Okay daging tu dah naik bau kan? Daging kita dah naik bau Macam tu je lah Dah kan? Dah macam Biasanya kita akan biarkan hitam sikit lah Macam ni masih okay lagi Ini dah boleh lah Takut bawang Oh dah boleh takut bawang lah Bawang putih dengan bawang tadi Bawang putih Dan bawang Merah Bawang besar Bawang besar Dan kita kena masukkan air dalam cawan sebab haus Oh itu iklan eh Guys tadi tu iklan Sekarang kita gaul Kita gaul 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 Sampai dia naik bau daging kita Begitu dengan Sos White Sos dia Ah kak kalau tepung ni ketul-ketul tak apa ke kak? Eh put pacangkan Pacangkan dekat lantai dia tu ok kak yang besar Haa Ah faham tak? Okay Ni kena pakai api kecil So tepung tu Kita campurkan cawan kita Make sure tepung jangan berketul-ketul Ya Ya So kita kena hancurkan tepung tu Wah Kita boleh dapur tu Okay sekarang tengok daging kita Ini dengan baunya yang Dah start load aroma Aduh Cili kering Cili kering Ini cili kering dia Cili kering yang mana Macam madu je aku nampak Okay kita campurkan cili kering Kenapa besar sangat badannya Haa Haa Akak dengar dia dengar jukur Itu Masuk selesai akak ni Akak ni naik sikit kan Okay Okay Saya baru timbang tadi saya baru Haa haa Shut up Okay Sos perigo ni Tak payah banyak-banyak sebab Kalau korang tak suka masam Haa tak payah berbanyak Biasa aku letak 3-4 sebu Ataupun setengah pin sahaja Kalau mak saleh dia letak Semua Haa dia letak semua Lepas tu mula lah masam kan Haa lepas tu mula lah Ida tak makan Kira-kira macam setengah pin sahaja lah eh Kalau kurang masam barang baru letak lain Okay 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 Kita tengah pecahkan ketul-ketul Cili kering tadi Kita tengah pecahkan ketul-ketul cili kering tadi So kita pastikan So cili kering kita tadi tu Berketul-ketul Okay Okay Berapa kan Apa tu Apa tu Okay Okay Kita letakkan serbuk kari 3 sudu ya Guys Next Letak 4 sudu Berapa? 3 ke 4 ni 3 Eh 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 3 sudu mokong kan Okay Okay 3 Dah Dah Okay Kita letakkan serbuk kari 3 sudu Mix Herb Lepas tu Gauh Gauh Lepas tu Kita akan bertuah dengan bahan seterusnya Ni Mix Herb Eh bukan mixed herbs Ni lada hitam Oh ni lada hitam Okay Lada hitam satu sudu ya guys Apa? Sos putih ni Kita sudah Masukkan Cheddar slice Okay Haa Itu baru betul Untuk optik Kak Ini mix Herb Banyak Banyak Satu sudu sahar Adalah banyak Sangat Okaynya Cheddar slice tu Semua masuk dan kuah ni kan Bukan lapis-lapis Sekali dengan tu Okay Kak pernah buat Cheese ni Bila kita masuk ke dalam tu Batu letak ke atas kali Dia bakar, dia keras Wow Jadi dia memang tak sesuai Untuk buat bakar dekat atas Okay So kita gaul dan gaul Dan gaul dan gaul Dan cheese kita masukkan Bapak white sauce kita White milk sauce kita Saya rasa saya akan bertambah lagi Beberapa brand Cukup kan 74 Bila 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 orang diet masak bersama-sama Okay Inilah kejadiannya tuan-tuan dan puan-puan Yang diet tu sorang je Haa Yang diet tu sorang je Takde anak aku asyik cakap mengandung Hahaha Bukankah 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 Okay Bukankah Dia dah selesai Akak masuk berapa Six keping Okay Six slice Enam keping Enam keping Enam keping Dan seterusnya kita letakkan Garam Dalam kita punya Ni Pakji ke nak stok ayam Kita boleh letakkan Ajinamoto Ataupun Apa Chicken stok Chicken stok Ikut Rasa yang korang rasa Okay lah Biasa satu sudu je Satu sudu Satu sudu Sudu plastik tau tuan-tuan dan puan-puan Bukan sudu besi Boleh je Sini orang tu nak cari sudu pas Kenapa kau berperluku Tee kau jangan masuk dalam tu Tee 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 Jangan kacau sangat Biar dia kering sekejap Okay Kita tak boleh kacau sangat Chef kita cakap Biarkan dia kering-kering sekejap Kita kasih Ni dia sikit-sikit Kita balik kepada kita punya Milky sauce White milky sauce kita Dengan cheese Perjalanan lasagna ni Memakan masa Dia memerlukan pengorbanan Dan usaha Kita dah tengok kan Dah tengok kita tahu lah Cuma nak ingat balik Sebab Setiap benda-benda yang sedap Memerlukan pengorbanan Dan usaha Dan bila kita makan Satisfaction Satisfaction of eating Satisfaction of eating Dia cincit sikit Tapi dia panjang Oh Jenis ni Lonjong sikit Dah tinggal Haa Bukan dah tinggal Dah tinggal apa ni Dengok-dengok 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 Dengok lah Tak payahlah tunjuk sampai Afi Eh Kakak nak baju t-shirt ke? Bajunya banyak Tuan cakap Dia pakai macam timet ke? Tak apa Nak pakai baju ke tak? Orang pakai kekep Tak apa Tak apa Tak apa Kakak macam ni Tak ada lah Bajunya lagi panas Bukan nak selesa Haa Aku nak sudut lagi panas Dengok-dengoknya Kalau dapat Buat benda ni Pakai sudut yang leper tu Sebab bila kita nak tekan Dia tak lari Macam ni Dia nak Sudut leper Haa macam tu Kalau adik aku Dia tak bagi pakai yang besi tu Kau adik macam gini Dia nak pakai yang macam ni Juga Ticara kau aku adik kau nanti Tak apa Tak apa Tak apa Pakai kekep Betul unda Memang, kalau kita pun. So, kita mahal. Eh, mahal juga. Kita kena bersihkan, ya. Sudip-sudip tu semua. Okey, dah tu. Kau kacau lalala, cikster. Oven. Kau kacau lalala, cikster. Meng-meng-meng, agak kacau. Eh, basaklah aku punya kamera. Ti, kalau kita masak rumah mat mentua ni, kena bersihkan nanti, eh? Ya. Bersihkan apa? Ni, keliling kuadi. Keliling awan. Oh, kenalah. Kita kena cuci lepas kita masak. Dah takutkan semua. Kau kalau kacau-kacau-kacau, tadi dia punya tu hancur lah. Mari kita rasa. Kak, tolong. Garam singki, please. Oh. Tolong garam singki. Garam lagi. Garam lagi. Gula pun macam, eh? Gula. Itu yang tadi pun kita kurang garam dan gula, tuan-tuan dan puan-puan. Dalam kita punya... Ni garam apa? Biasa? Apa? Itu garam-garam lauk. Lasagna. Eh, sebut dia bukan lasagna. Habis tu? Lasagna. Lasagna. Tengok. Allah, seketul. Ni apa boleh? Masak macam air, kan? Mana tadi tu? Apa? Stok. Ni. Stok ni. Kalau kita masak kakau-kakau lirik. Ya. Mak aku marah kalau keliling-keliling ni kotor. Oh. Jadi dia tu macam ada terikut dah. Dia macam... Habit. Hmm. Akak rasa kurang masam sikit lah wadilah. Beda. Kurang ni. Lampak ada perigot. Perigot. Perigot kan dia kurang sikit yang masam ni. Simbol tu yang masam. Yes. Indeed. Bye. Sebab dia kalau tak rasa masam tu tak sedap. Hmm. Sekarang, aku cewa lah nanti. Aku sorang je kat atas tu. Tak apa. Kak Liz sampai. Tak apa lagi ke budak tu? Aduh. Problem lagi. Guys, we are on the record. Hahaha. Hahaha. Tak apa lagi ke budak tu? Tak apa lagi ke budak tu? Nanti aku report kau punya YouTube ni. Jangan lah. Semua ni. Okay. Okay. Rasa kak? Sabur. Dia baru letak. Rasa dia tak ada rasa apa. Okay. Okay kak. Lepas tu kan tiuk. Kau kan dah picit-picit macam tu kan? Nampak ni. Nampak? Kau kena ni balik tiuk. Ni. Kau kena... Kau kena clearkan balik yang kat bawah ni. Kau tiuk dah dihangit. Macam ni kau goyang macam ni. Okay. Nampak? Dia semua on tour punya ni. Nampak? Betul. Dia bagi aku air. Air, air. Buat lempek tu kita juga. Hancurkan cheese dengan... Sekarang kita balik kepada kita punya. Yang ni korang buat separuh masak pun tak apa. Tapi sebab kita dah biasa masak memang... Nak balik tu masak. Sebab nanti kejap lagi kita akan bakal dia selama 45 minit. Berapa api tu? 180. Untuk first ni letak 200. Lepas tu ni bila kita nak masuk, turunkan. Dia oven kena pandai guna ya, puan-puan. Api atas bawah ke apa? Jangan main taram je. Tahu tak apa api atas bawah? Nanti kita akan belajar kemudian api atas bawah. Eh tuan-tuan dan puan-puan. Haa. Dia buka kemudian. Mana-mana? Dah okay ke? Ini apa nama dia? Eh dia terbuka lah. Dia tak lari hitam sikit. Kak yang ni dah okay ke? Puan sekarang kita punya ni dah jadi putih. So kita buang air dia. So kita kena tutup. Tutup dia supaya dia tak kembang dan tak kering kembali. Tak apa-apa doang. So sekarang ni. Sekarang ni dah okay. Kita dah boleh tutup api sebenarnya. Tapi ni dah sebab kita buat tambahan apa tadi tu. Biar dia ni sikit. Sos putih boleh siap. Biasa akak buat sos putih dulu. Kalau kat seorang lah. Eh lah nak mengalukan ini. Tapi tak apa sebab kita sekarang ni belajar memasak lasagna. Asa tak rasa macam hari tu? Haa. Okay dah. Nampak-nampak gaya dia macam ada. Haa nampak tak korang. So dah. So dah. Habis kan? Okay sekarang kita punya apa nama ni ni tak? Tak ada nama. Dia panggil dia. Dia panggil dia. Inti lasagna. Muka inti curry pop. Bukan empty curry pop tuan-tuan dan puan. Inti lasagna. Okay sekarang ni. Masukkan dia. Kita boleh langkat lah. Kita tengok. Sos milky white. No no milky white. Andai nampak. Sos milky. Sos milky. Sos milky. Tak ada tak ada. Tak ada dalam resipi tak ada milky. Kan dia tak susu. Suka tu lagi. Apa kacau dia? Kacau je. Sebab daripada awal kali kita lukut ke api. Dia sebenarnya daripada awal memang kena api kecil. Tak ke sebab kita cakap dia api besar. Kita kena kecilkan api tu. Ya tu maman-maman kawan. Dan sebab dia ikan semua bahan-bahan dia. Dan sekarang kita nampak dah. Sos tu dia pekat sikit. Cuba tarik sikit you. Oh gitu. Sebab dah bercampur. Eh ada tepung lagi. Dah bercampur. Cheese dell. Cheese dell. Dengan tepung. Dua sudu. Sekarang kita masih sedatikan lagi. Apa you? Okey. Satu masalah kenapa berketul-ketul. Yes kak. Dia daripada awal kita memang kena pakai api yang kecil. Sebab tadi kita nak cuba dia cairkan majarin tu kan. Jadi sebab lupa. Jadi yang dia betul dan kita kena selalu kacau dia. Keep stirring, stirring, stirring. Staring, stirring. Staring betul lah. Ya. Okey. Jadi kita terpaksa kecilkan api dah supaya dia tak hangus. Sementara dia nak pecah-pecahkan air tu. Yang berketul tu tepung dan cheese. Oh. Tapi kalau ikut dia punya cara yang betul. Bila apa tu. Butter tu dah cair. Terus masuk susu. Dan tunggu dia mendidih. Bila dia panas. Baru kita masukkan tepung dengan tu. Baru dia cari. Okey. Faham tak? Tapi sebab api dah besar dah tadi. Itu yang jadi betul. Jadi step dia ialah kena sabarlah buat yang white sauce ni yang paling menyampah lah kira. Kan? Okey. Dan white sauce ni tak perlu tambah garam ke apa seperti lah. Memang kita punya bahan dah memang kebanyakannya masin. Okey. Cheese memang dah memang masin lah. Sebab kau pernah buat tambah garam ialah benda ni kita dah berbanyak kali kan. Jadi apa benda yang kita dah buat tak perlu lah kita ajar lagi. Betul. So kita always improve ourself. Dan ini memerlukan effort yang sangat tinggi. Dan kesabaran yang menggunung macam gunung-gunung. May you angkat you? Ya. Okey. Ini white sauce dah hampir menjadilah. Walaupun dia berketu-ketu sikit sebab tadi ada kesilapan di diesel kan. Tapi tak pulah sebab dia dah pekat. Okey. Ini pekat dia masih lagi belum mencukupi lah. Dia akan pekat bila turun sini. Daripada sundik ni dia lambat. Macam ni dia masih laju. Masih-masih cair. Okey. Kita goncang dan goncang dan goncang. Nanti kita tunggulah. Kita tunggu sampai dia. Dan satu tip tadi aku bagitahu kan. Aha. Kalau kita nampak ada pecah minyak. Kan? Bermakna kita pakai butter tu lebih sikit. Maknanya kalau butter tu memang boleh pakai sikit je lah. Bagi kita main pantai jadi kan. Sebab nanti kalau ada lebih minyak. Salah tu lebih minyak. Nanti bila ada batin ada buah air. Abang minyak. Bukan buah air. Nampaknya bateri dah. Tapi lasagna yang paling sedap adalah sos? Lasagna korang makan sedap kan? Tipsnya. Tips dia? Tips dia adalah sos putih lah. Sos putih. Sebab dia. Sebab dia. Cuba warna. Nampak dan masing. Burk cream. Nampaknya. Kalau korang pakai low fat punya pun dia takkan rasa macam ni. Sebab bila burk cream. Sebab bila dia tak kena dengan. Yang ni terjun je. Yang ni kau nak masuk macam mana. Jadi bahan dia jangan kurang. Biar lebih tak apa. Sebab nanti bila dia tak kena dengan. Okey. Yang tu kita boleh buat masin sangat. Sebab kita memang ada cheese. Tapi tak boleh juga tawar. Sebab kita punya lasagna tu tawar. Kak, dekat tepi tu ada lemak lagi. Bawa bawahnya sedap lagi. Kau. So kalau ada tepi yang lemak-lemak dekat tepi tu. Maksudnya. Bumbu hidup. Maknanya kita terlebih. Ni dah ketat kan. Dia ada lagi. Terlebat ter. Terlebat ter. Sebab apa? Kalau kita buat. Tu dulu macam ni ada nunggu kan. Bila macam kita buat ni dulu dia dah sejuk. Jadi dia tak pekat. Bila dia sejuk dia akan lebih kekat. Apa-apa yang berasaskan santan. Tak tahukah? Tak tahukah? Sebenarnya dia baru tahu tu. Tak kita tahu. Kan kalau orang dulu-dua buat kuih. Dia kan ukur dia macam ni. Likat dia. Likat dia. Maksudnya kalau dia turun lambat. Kuih sabah tak tahulah. Dia turun lambat maknanya? Dia turun lambat maknanya dah pekat. Dah santan kita. Wah alhamdulillah. Let's do it. Sebab Kakak buat seri muka. Muka ajam macam tu lah. Kuih pun lah. Adunan tepung sekali pun macam tu. Oh yang nak ketatkan kuih ni. Tunggu apa? Nak rasa buka bagaimana rasa? Eh tak apa. Kita dengan ni. Tak nak ketimbangan dia tu besar. Tak apa. Kakak nak turun baju tu. Baju ni bersokin-sokin. Eh tak apa. Sukit. Ok ok. Nak jadi doya lah. Pakai stokin. Tak apa. Kakak suka macam ni. Sepanjang. Berapa tahun nak? Kakak buat ni? Ini berapa pertama kali? Wahidang. Korang ni rasa dah dikandung. Ramai lah aku aja. Kan jenis? Haa. Dia orang tanya. Sebab dia tu dia orang bukan ni. Jadi benda tu tak susah. Tak susah. Tapi yang ni akak olah sendiri je. Dia punya pertambahan. Serbuk curry tu kan. Sos perigot aku tak nak pakai banyak. Terus ni kita. Tapi akak dah try pakai. Akak dah try pakai selain daripada mix up. Satu jenis je kan. Tak sedap. Dia nak kena mix up tu dia dah campur. Ada oregano. Ada benda-benda kan. Lepas tu serbuk curry tu. Kita lah. Sebab kita bila kita makan tu muak. Sebab dengan daging. Daging sedang dari. Sebab juga. Cheesecake. Cheesecake bila kita buat. Awun ada kan? Uhuh. Tiba. Cheesecake kalau buat lagi best. Ada mixer tak? Tiramisu. Tiramisu tak kiti? Ini master. Bila kita ada master. Kau ada dua bulan. Dua bulan eh? Bila lagi Amir kursus. Tak payah tunggu Amir kursus pun tak apa. Kita minta Amir lah yang buat. Cikgu rajin. Haa. Dia kalau macam ni. Nak buat apa lagi? Nak buat apa lagi? Bang. Sanak tu. Aku boleh turunkan suu dia. Tadi satu dapat. Sos kita dah nak siap tuan-tuan dan puan-puan. Yang datangnya aku penat. Kau tahu rekok je. Sekarang saya tukang juru kamera. Okey. Sekali. Sekali beti saya kena charge. Eh dah masuk di aja lah. Panas sangat. Tadi? Nampun. Haa? Nampun tu. Nak ada dekat tepi. Menteri kan jatuh. Bateri penat je. Bateri pun 12. Jangan, jaga, jaga, jaga. Okey. Jangan, jaga. Oh. Haa. Terus tu. Sekejap. Ini indian apa? Ini daging. Daging kisah, daging cincang tu. Mak taruh mushroom. Kari. Apa tu? Apa kiti? Bawang. Ayu oven. Dengan ni. Ayu oven. Satu setengah je. Aduh, waida. Dia masak dululah. Haa, dia tumis. Tapi ni kita ikut. Kita boleh tekak. Kalau macam mak saling punya masam. Kita letak macam pada pedas sikit lah jauh. Dia kalau dia masam tu taruh apa? Dia taruh. Sos. Prenggur. Oh. Ni, ni buat alas ni je. Ada setengah, ada setengah-setengah orang. Dia letak ni dulu. Apa? Api pihak terus bawah kan? Haa. Dia letak ni dulu. Tapi ada setengah-setengah. Bila dia letak ni dulu. Bawah tu dia jadi keras. Dia jadi macam melekat. Jadi tak payah letak lah. Lepas tu. Kita buat fuz dulu eh. Ni tadi dah diminyakkan. Dari rendau. Jadi ni letak je. Dapat kan? Kalau misalkan nak cantik, patahkan lah. Buat dah ni. Biar dia ikut bentuk lah. Lepas tu. Kalau dia patah-patah macam ni memang tak apa. Tak ada masalah. Tak sebab dia dah lembut. Tapi kita tak nak dia sampai lembut sangat. Haa macam ni kan? Ada macam ni kan? Ambil layan ni. Haa tutup je. Haa. Buat dua lapis pun tak apa. Kita buat dia. Bukan dia buat kita. Kita tengok macam so old eh. Macam ni tak tutup pun tak apa. Haa betul. Okey. Masuk. Haa. Masuk lah. Masuk. Okey. Jom, jom, jom. Masuk yang ni. Lepas ni kita datang. Kita tahu siap je. Cara-cara nak buat ni. Sikit. Sedap mak. Tok Kari taruh ni. Ya. Sebab saling makan. Kalau makan kat kedai pun kadang masam sangat lah. Apulah. Yang ni kita ikut sukatik kita lah. Kita nak buat ni macam mana. Tak ada. Haa. Kalau nak pedas tau, cili api je dah. Oh, tambah tu. Cili lah. Nak taruh ke? Cili api? Tak ada. Nanti yang cili, aku. Tak tahan makan cili ke? Haa. Dia tak boleh pedas sangat. Sebab kita gastric kan? Kalau lebih-lebih. Sejak daya ni, Mak. Semalam hampir kena. Eh, diam lah. Baru tu pun cili-kilo. Tu yang nak pedas nak pedas lah. Dah kan? Okey. Eh, apa tips? Apa tips? Tips dia ialah... Bayon dulu. Baru cakap. Itu, itu aku. Cheese. Cheese berdebar. Cana. Cheese berdebar. Ni. Haa. Campurai. Carbonara. Eh. Butter. Butter. Bayon dulu, bayon dulu. Bayon dulu. Buat rumah boleh cakap. Haa, saya dah selesai setu. Ini, buat je. Tepung. Sebab Ayu yang buat dia. Boleh cakap lah. Yang ni tak payahlah. Dia yang kacau. Dia yang kacau. Kenapa yang tak letak tepung? Bagus, kat. Tepung lebih ke? Eh, tak mak cakap. Tepung gandum. 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 Macam memang... Cream cheese. Lepas tu. Saya rasa kalau cik tukar bagger jadi cream cheese, tapi cream cheese. Tapi jangan guna bagi sepat. Biasanya adunan ni memang buat satu ni je. Dekik, olivik. Ah, rasa. Seterusnya kita akan masukkan... Bukan topping. Pizza topping. Kita pakai pizza topping. Kalau ikutkan resipi asal, dia kena pakai yang lepas pakai ni, parmesan tau. Eh, kita ada parmesan? Ah, ada. Kita ada parmesan. Apun, mahal lah parmesan. Oh, maksudnya parmesan ini... Bila kita nak makan sedap, dia kena mahal. Kualiti, kualiti. Kela semua ada kan. Kalau kalau kita ada resipi asal, memang parmesan lah. So, memang kita letak parmesan lah. So, guys, kita letakkan parmesan. Ketak campur ke mana tu? Tabur dulu. Kamu tak tahu. 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 Belum. Sekejap lagi. Tak tahu. Tak ada parmesan. Kamu tak tahu. Oh. Oh. Sure. Bos suruh letak kita ikut cakap bos. Oh. Tak tahu. Janganlah. Janganlah gitu. Berganda-ganda cheese tu. So, seterusnya kita akan campurkan topping pizza. Tidak apa sekali-sekali. Kalau dah ada parmesan tu, ni tak payah banyak sangat. Tapi badan ni pun ada. Sepatutnya parmesan dan yang ni sepatutnya mozzarella. Okey. Yang ni, kau tu tambah lagi mozzarella. Saya akan nak mozzarella dengan parmesan je dah. Jadi, kalau misalkan dah ada parmesan ni, tak payah di topping ni. Beli mozzarella. Sebab mozzarella ni kan ikat. Tapi ni dah campur tiga. Cedar. Saya nak pantau duduk US. Oh, you. Tengoklah cakap. Ibu, aku kena percaya. Dia angka dia, aku kena sebut 8 tahun semuanya. 8 tahun. Ada juga yang bercaya. Basta. Eh lah, kita pun jarang jumpa ni. Dia cakap apa-apa, kita percaya je lah. Kita banyak kali kena. Dah lah pantau, bekerja Tesco. Oh, kau nak lapikkan tu. Ha, kita lapik dia. Ni kan? Kita yang buat dia kan. Jadi, kau nak kan? Nak kan? Untuk tutup dia punya tu. Yang ni betul pun. Habis kalau tak tutup apa-apa. Dia mati. Sepat juga. Saya dapat nanti geling ni. Ha. Okey. Ini kan ambil lah sikit. Tutup. Aku pun boring tengok. Iya. Dia dah selalu ni. Oh, dia selalu nampak. Lepas tu. Kita angkat. Angkatnya lah. Oh, betul. Tak nak masuk itu. Angkatnya jatuh. Aku tu. Ha. Sensit. Ha. Tak, tak, tak. Suara je kan? Kau jangan yang cantik. Okey, okey, okey. Hasil. Okey. Macam kelapa sangat. Senang dia senang di ibu. Senang hati. Eh, mati selamati. Eh, selamati pula. Kak jangan mengigau eh. Dia yang mengigau, aku angkat dia keluar. Aku rumah depan dia kosong. Mengigau. Tanggal balik. Tulang. Okey, seterusnya kita continue dengan. Eh, mana tadi? Eh, Jona nggak cakap. Ini buat syarat je kalau dia dah ke atas ni. Ini yang buat. Sedap. Tapi. Nak bagi dia likat. Nak bagi dia likat dia macam setengah jam ke? Macam satu jam you. Tak ada misyak lah. Oh, lupa nak bagi penghargaan kepada pemilik oven. Kredit-kredit. Kau bagikan hadiah kahwin. Tapi kita yang buat. Tapi kita yang guna. Tak apa. Ketika dia tahu tak? Itu ada sudu. Sepatula. Okey. Kita nak test ke oven dia jadi ke tak? Kita nak test oven dia jadi lah. InsyaAllah. Okey, tuan-tuan dan perempuan. As you can see. Sebab dia mahal. Jadi kita kena korik. Kalau boleh, kita pakai spatula. Dia licin. Ini orang menganggut, Mak. Aduh. Aduh. Aku tak boleh nahan. Goin ni. Kita goin suju je. Nah. Dah. Okey, kita continue. Macam sos karbonara yang pekat. Tapi dia bukan sos karbonara ya, everyone. Dia adalah campuran cheese, milk, butter. Okey. Itulah dia jenis orang dia nak untung. Dia tak fikir orang. Itu mahu berapa ratus. Boleh ya. Berapa ratus, berapa ratus setengah. Sekarang kita dah tahulah kenapa lasagna ni mahal dekat pasaran ni. Ya, tuan-tuan dan perempuan. Kalau rupiah. Oh, mana nak minum. I see kisah. Rupiah dekat Malaysia. Dekat Malaysia memang mahal lah. Sebab bahan-bahan dia memang sangat bermutu tinggi. Tak sanggup ada perempuan. Surprised. Dah tahu tadi tak payah, dia topping pizza. Surprised. So, kita letak pamesan ya, tuan-tuan dan perempuan. Pamesan ni, dia punya cheese bukan yang menarik tau ni. Kita jangan salah tahu. Yang menarik, yang menarik macam getah tu adalah mozzarella. Oh. Sebab dia kerbau. Susu kerbau. Oh. Apa beza dia? Sebab lebau, kerbau dengan lembu lah. Sakit tu kau tak tahu. Boleh cerah kot. Oh. Akak. Mirah. Mirah. Mirah, kerbau bunyinya apa? Oh. Oh. Mak kalau dengan cucu-cucu-cucunya main bunyi. Bunyi kan? Yang dia masuk, Mirah? Kalau ikut aku, penghabiskan aja. Lebel cheese. Habiskan je lah. Habiskan je lah, Kak. Habiskan je. Dia kat sini tak ada tikah daya. Tee, kau kalau aku habiskan dia. Ya. Alang-alang. 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 Ambil baik you, Mas. Tee, ni lebih keluarkan dia ni. Alang-alang dia ni. Rumah kecil, Mak. Nanti dapat rumah kecil. Iya, betul. Memang-mang, Kak. Dia pun terlebih satu. Tak apa, tak apa. Sebab tadi kita bawa yang bawah kan? Tapi tak apa eh? Tak apa, tak apa. Kalau kita buat dia? Bukan dia buat kita. Oh, pandai kau cakap sekarang eh. Of course lah. Tengoklah sifu tu siapa. Oh. No. Dah 8 tahun tau tak, Kak. 8 tahun, ni orang kenal aku eh. So, kita tutup dia. Angkat. Done. Oh, ni last lah ni. Ni last. Last. Yang ni tak payah tutup. Biasa kita buat loyang panjang tu. Ni. Buang lah. Haa, tak ada loyang panjang. Tepe jangan masuk. Yang ni, Tak ada tu. Tu apa? Tu apa, Kak, Kak Reda? Tu. Tu microwave kan? So, Kak melunuhkan dengan ni kan? Kenapa tak boleh bawang kan? Tak. Tak boleh lah ni. Oh, memang tu setak daging ni? Okay. So, kita akan letakkan parmesan. So, tu dah habiskan? Uh-huh. Ini, ini. Lepas tu cheese. Haa, bertabuk. Cheese apa? Amir marah. Ayuh. Hicu. Selama dia cakap amir-amir kan? Yang kena cakap abang amir. Dia tak pernah cakap abang amir. Ipin pun ipin. Yang sulung tu, Yang dah ada anak dua, Ipin namanya. Dia panggil ipin-ipin aja. Dia tak panggil abang. Tapi abangnya bahasakan tu ipin. Haa, abang. Tapi biasa, Macam kita pun, Bila dengan mak pun, Bila dengan adik-adik pun, Iyuk pun, Iyuk lah. Nama je kan? Jauh, Kita terbiasa macam tu. Haa, haa. Ini proses menggaul. Sebab dia berketul. Okay. Terus menggaul topi pizza. As you can see everyone. Hai. Dengan cincin dia yang green-green gitu. Alah-alah. Cincin mak ninggal lagi tu. Oh, oh. Siapa-siapa nak ambillah katanya kan? Setuju tak apa? Dia kan tak setuju. Okay. Berapa lama nak masak? 45 minit. Huih. Depends lah. Kalau macam nampak dah, Kalau kita tak suka keras atas ni kan, Haa, janganlah sampai 45 minit. Oh, dia boleh dia tengok lah. Sebab kita dah masak benda ni. Tinggal nak masakkan dia punya. Nanti orang boleh masak, Nanti dia cair semua ni. Haa. Benda leleh sedar. Adik kita buat ni, bakery. Oh, kita kena ni semua. Toi ajar dia juga. Dia nak keluar. Nak jual. Dah. Kita jari pembakar. Okay guys, Sekarang kita akan melalui proses pembakaran dekat oven. Kalau kita buat loyang panjang tu kan, Dengan nak. Pakar berapa minit. Suruh apa kat. Akak loyang panjang tu masuk akak berapa? 8 x 8? 10 x 10? Bukan. 6 x 8. Okay, loyang panjang 6 x 8 ya everyone. Suhu-suhu berapa? 1,8 kosong. 1,8 kosong. 45 minit. 45 minit. Selama 45 minit. Suhu 180. And then, Selama 45 minit ya everyone. So, kita kena... Okay, let's continue. Eh, dia tak nak pause. Kita buat apa tu? Tengah apa tu? Tengah tu kan? Mana? Dalam tu. Tengah tu jari. 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 Okay, sekarang kita tengah panaskan oven kita ya. Tengah tu jari. Tengah tu jari. Sekarang kita tengah tunggu untuk lasagna masak. Okay guys, sekarang kita punya lasagna dah siap. Dah masak dah. Tapi sekejap lagi kita nak buka daripada oven. Nampak sudah aman. Wow. Oh my god. Sudah siap electronic. Dedi', guys. Okay, sekarang kita keluarkan lasagna kita. Dari... Orang. Boleh tak kalah kau? Kau panas Panas tu Ada lagi satu ke? Pecil Eh dah dah Eh dah 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 Oh itu dia Oh my god Tengok crunchy-crunchy dia Oh my god Tengok dia punya tu Dia punya tu Dia punya angung sos juga tepi-tepi tu Ceng Crunch-crunchy sikit Ok guys Setelah bersusah payah Berusaha dengan pengorbanan yang kita Lakukan Untuk membuatkan Kita punya menu lasagna hari ni Lasagna version Melayu Ok Melayu Sebab kita kurangkan masam Biasanya orang putih Dia suka masam-masam Kita kurangkan masam dia Ikut selera orang Melayu Ok as you can see It's very Gold You know the colors And the cheese It's very delicious you guys As you can see Wow Yellow-yellow gitu Ok Cek lagi kita potong Ok Stay tuned guys There you go There you go Oh Ok guys As you can see Ok lasagna т Dia sebab butter dia lebih kurangnya Masa kita masak-masak tadi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton